Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan saya Irvan. Di video kali ini, saya akan mempelajari bagaimana membuat website. Itu diawali dengan mempelajari frontend-nya terlebih dahulu. Saya sudah beberapa waktu untuk belajar membuat website melalui witrisschool.com tetapi saya rasa ilmu yang sudah saya dapatkan tersebut belum cukup. Karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan belajar membuat, lebih memperdalam lagi lah, lebih memperdalam ilmu saya soal frontend developer ini. Karena saya pikir frontend developer ini salah satu yang dibutuhkan ke depannya nanti. Karena itu, saya sudah memilih satu tempat belajar online saya, yaitu Puding Studio. Dan saya rasa itu bisa membantu saya untuk lebih memperdalam soal frontend developer. Karena saya sudah memutuskan untuk terjun pada satu bidang, yaitu bagian depan website, yaitu frontend developer-nya. Karena itu, mau tahu apa saja yang saya lakukan untuk membangun sebuah website, langsung saja perhatikan kegiatan saya berikutnya. Terima kasih telah menonton! Pertemuan awal, atau pada hari pertama, belajar membuat website di Puding Studio. Jadi, hari pertama itu saya mempelajari apa itu frontend developer sebenarnya. Sedangkan, kalau frontend developer itu kan dia itu yang perlu dikuasai itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. ini kita bungkus menjadi tampilan yang ada di tampilan utama website. Nah, itulah yang dimaksud dengan frontend developer tersebut. Jadi, bagaimana supaya kita membuat web yang menarik bagi pengunjung, interaktif, gitu. Nah, itulah tugas pada frontend developer tersebut. Hari ini, saya belajar perkenalan. Tools apa yang digunakan untuk membuat web tersebut. Jadi, beberapa tools yang direkomendasikan itu adalah Visual Studio Code, Sublime Text, kemudian Atom. Tapi, di sini lebih diutamakan kepada Visual Studio Code. Karena pengajarnya pakai yang itu, jadi ya, kita juga gunakan Visual Studio. Padahal saya mempunyai editor tersendiri, yaitu Atom, ya. Tetapi, nggak apa-apa. Kita gunakan apa yang direkomendasikan oleh para pengajarnya supaya bisa kita ikuti dengan seksama, gitu. Nah, setelah itu, dari pagi sampai sore ini, saya mempelajari beberapa hal. Terutama itu tentang HTML. Yang pertama adalah, saya mempelajari tentang tag, kemudian mempelajari tentang heading, kemudian ada hyperlink dan image. Kalau hyperlink dan image ini kan memasukkan image ke dalam tampilan website kita, kemudian melinkannya kepada web yang lain atau page kita yang kedua atau yang selanjutnya, gitu. Kemudian, pada kesempatan hari ini, saya juga belajar ini memasalah soal list dan paragraf. Jadi, kita membuat sebuah semacam berita, gitu. Tapi, di sini saya case-nya, yaitu membuat semacam course membuat website, gitu. Jadi, data-datanya itu saya ambil dari website orang lain, tool sementara, sebagai data dummy, ya. Atau bisa juga kita buat sebagai lorene inversium, ya. Tapi, itu bebas sih. Kita pilih yang mana saja boleh. Selanjutnya, saya belajar table, ya. Bagaimana meng-input table? Karena kan, biasanya kalau membuat sebuah website itu, pengetahuan tentang membuat table ini sangat penting. Apalagi tentang data-data, data coronavirus, gitu, di mana aja, provinsi apa aja, dan laki-laki atau perempuan, umur berapa aja, kan. Itu memiliki sebuah tampilan berbentuk table, gitu. Dan, saya juga belajar tentang itu hari ini. Kemudian, yang terakhir, yang saya sempat pelajari hari ini adalah, tentang membuat input atau login, ya. Input atau login ini, saya pelajari agar para user, itu bisa memasukkan berupa user, kemudian, apa passwordnya, supaya bisa masuk ke website kita, gitu. Tapi, belum sampai ke tahap inputan secara backend-nya, secara datanya, karena masih secara tampilan saja, gitu. Bagaimana membuat tampilan login user, kemudian, bagaimana membuat agar login, tombol-tombol login itu terasa interaktif, gitu. Oke, day one, saya mempelajari soal HTML. Selanjutnya, masih ada sih beberapa list lagi. Ada 64 seksion, sebenarnya. Tetapi, hari ini saya bisa selesaikan ada berapa seksion, ya. Hari ini saya bisa berhasil menyelesaikan 13 step, ya, dari 63 step yang seharusnya dilaksanakan oleh para pelajar yang mempelajari soal membangun sebuah, menjadi seorang front-end developer. Oke, nantikan saya selanjutnya, bagaimana hari kedua dan selanjutnya, sampai berapa hari saya bisa berhasil membuat, atau menguasai tentang front-end ini. Oke, see you next time. Bye-bye.